Nyaris tidak lolos dari grup, EFC Champions League, Nusantara Natsit malah berujung berhasil menjuarai, grup F Dimana grup tersebut ada Alitihat yang kita berhasil kalahkan secara dramatis di matchday terakhir sekaligus memastikan lolos dari grup Kita akan memainkan fase knockout, round of 16, di episode ini 2 pertandingan, 2 lag menghadapi Melbourne City FC Tim yang kalau tidak salah musim lalu menyikirkan wakil Indonesia di kompetisi ini yaitu Persib Bandung di quarterfinal Saatnya membalaskan dendam sama tim Indonesia dan memastikan malah juga perempat final Let's go Oke, kembali lagi ke channel C, kembali lagi ke series FC24 Nusantara United Kremot Ini kayaknya break atau jeda terlama gue gak main FC24 sih Atau gak main FIFA bahkan Jadi ya terima kasih untuk anda yang masih menanti Nusantara United Kremot Karena emang udah nanggung banget, udah tinggal beberapa episode terakhir kan kita akan selesaikan Saya punya tau aja penyelesaikan ini sekaligus penyelesaikan Japan Kremot Gitu ya Terima kasih juga sudah maklum Dengan break kemarin sebenernya ya agak menunggangi watch along-watch along juga Mesti kayak ya gue mikirnya yaudahlah lagi ada konten, lagi ada watch along, lagi bikin video Sebenernya kemarin main sih FC24 tapi cuma sekali-sekali disimulasi pertandingan tim Indonesia gitu kan Tapi setelah semuanya itu selesai, ya balik lagi ke konten harian Nusantara United tahun selesaikan Tinggal beberapa episode itu pun kalau misalnya lolos terus gitu ya Kalau misalnya tersingkir berarti kan ya udah beres dan langsung tinggal disimulasi sampai akhir musim Gitu jadi terima kasih untuk maklum Terima kasih juga sudah menantikan dan kita akan lanjutkan langsung Karena ini tim-tim lain berarti gak semua sih Tapi ini kayak Istiklal lawan Al-Shabaab udah main Al-Shabaab menang 3-1 Like pertama dua like kan ya Persepolis menang 1-0 dari Alsat Terus John Book Hyundai imbang satu sama lawan Shanghai Port Dan kita akan ketemu Melbourne City FC Wakil dari Australia di kompetisi ini Terus untuk berangkat sebelahnya ini untuk mengingat sekalian Gue juga mengingat juga Ada Hiroshima ketemu Urawa Reds Terus Suwon FC ketemu lain City Sailors dari Singapura Al-Faisali ketemu Al-Duhail dan Al-Nasr ketemu Al-Ain Jadi kemarin itu ya tim kuat yang harusnya ada di kompetisi ini Yang tidak lolos dari fase grup Salah satunya adalah Al-Itihat Yang sempat kita kalahkan skor berapa? 3-1 Nah ini dia Di match day terakhir yang itu juga memastikan kita lolos dari grup Karena ada kekalahan kan Satu kekalahan kita di fase grup lawan Hanoi Kekalahan tidak terduga Gira-gira kemarin kalau gak salah gue play highlight atau apa itu ya Ya pokoknya ini dua pertanian bakal gue mainkan Langsung Jadi kita cek dulu email Sekaligus gue akan kasih lihat untuk hasil Simulasinya berarti Karena kemarin lumayan jauh kan Dari pertanian terakhir fase grup ke knockout ini Jadi gue rasa untuk akademi kayaknya sudah tidak perlu Karena kita juga sudah di ujung gitu kan Udah mau selesai sih Tinggal mainin beberapa pertanian terakhir Knockout di ACL Jadi kalau misalnya pun ada pemain akademi yang mau dipromosikan Aduh Michael Singgi minta dimainin lagi Mungkin ya satu dua pemain boleh Tapi yang ada di akademi sekarang Jadi gak perlu masukin pemain baru dari laporan cerabat gitu ya Kita sekarang update dulu keadaan akademi seperti apa Ini ada beberapa pemain baru yang masih balance Coba boleh ya Jadi ada empat pemain Ini ada keeper keturunan Belanda Matis Baker 18 tahun Rating sudah 67 Oke kita bisa atur aja gak apa-apa Development plannya Terus ini ada Ahmad Sormin Centerback Indonesia 17 tahun Yang ini bisa banget dipromosikan langsung Karena bisa dimainkan juga Berarti kan Page dia berapa? 6364 Physicality bagus Terus defendingnya juga lumayan itu Dribbling juga lagi Oke Defensive centerback Biar high defensive rate boleh Terus kita ke pemain berikutnya Ada Marvin Jansen Di apa? Centerback Bener gak centerback? Page dribbling fisikal Tapi defendingnya lumayan tinggi sih Bisa jadi fullback Bisa centerback Biarin di centerback Physicality bagus banget pak 81 strength Gila 77 jumping 75 aggression 74 acceleration ya Yaudah kita sekarang latih dia di Siri juga aja Defensive centerback Sampai satu lagi Adalah Hoop Jansen Striker 16 tahun Page tinggi Bukan striker Page dribbling soalnya Finishing dia sih 5-4 sih lumayan sih Udah sama kayak ratingnya ya Mau latih di striker juga bisa-bisanya Work rate attackingnya juga sudah high Yaudah boleh lah kita Latih aja di complete striker disini Karena pace-nya udah bagus kan Yaudah jadi itu Kalau misalnya mau dilihat Sebenarnya rating paling tinggi Berarti ya tadi Keeper Baker Atau ada ini Tom Peters nih Winger Tapi kalau misalnya Mau yang langsung Pemain Indonesia Antara Ramdhani Di centerback ya Rating 62 17 tahun Atau si Sormin Ahmad Sormin Ini juga boleh nih Baiklah Nanti mungkin buat episode berikutnya aja ACL gue gak tau soalnya kayaknya Harusnya boleh dimainin tetep sih Karena pemain U20 gitu kan Nah ini gue akan langsung ke kalender Dan kasih lihat ke anda Untuk hasil pertandingan Dari kemarin terakhir Itu berarti di 30 Desember Kita mainin kan Menang 31 lawan Alitiat Yang kalah itu berarti Di bulan November Ya itu dia Tanggal 11 ya Kalah 21 dari Hanoi Jadi kita setelah itu Bulan Januarinya Menang semua pertandingan di Liga 1 Dewa United 1-0 Terus Rans 2-0 Dan Persib menang 3-2 Terus ke bulan Februari Sayangnya hasil kurang bagus ini Dua pertandingan Liga 1-nya Tidak ada yang menang Imbang lawan itu Madura United ya Madura United dan kalah dari Persib Baru aja kalah Terus ini Melbourne City Ntar pertandingan Yang di tengah-tengahnya Pertandingan Liga 1 Di antaranya adalah Semen Padang Tim promosi berarti Terus baru Lag keduanya kita away Jadi ini main di kanan dulu Kita langsung saja Sikat untuk tim Harusnya gue udah atur Dan udah ya Itu aman ya Terus Raffi kemarin Sepercedera kan Udah balik ke line up Sama ini Untuk yang kemarin gue bilang Gue mau update Sudah beneran saya update Nah itu Itu tempatnya komang Ini kan kemarin kan si Lutfi kan Tapi Lutfi udah dijual Jadi ganti komang Yang latihan di interception Yang masih jalan terus pokoknya Pada bulan plus 1 Sesuai dengan Drill masing-masing Termasuk juga main-main yang ada di gym Oke Jadi langsung kita menuju ke Standing dulu Kita lihat untuk Liga 1 Jadi kelas main sekarang Gak buruk sih Posisi 5 Memang kita juara musim lalu Cuma maksudnya ya Dengan musim ini Fokusnya terpecah Jadi ke kompetisi Asia Ada ACL gitu kan Jadi Targetnya tidak perlu terlalu tinggi Menurut gue Finish top 4 Bisa melaju ke Championship Series nya Udah bagus Jadi ada di posisi 5 sekarang Ini kan berarti sisa berapa 12 pertandingan lagi Liga 1 30 pertandingan total kan Jadi gak buruk Dan jaraknya pun juga Cuma 1 poin dari Borneo di posisi 4 3 poin ke Persis di posisi 3 Pemucah kelas mainnya ada Persija 41 poin Persebaya 40 poin Oke Jadi itu Kita langsung saja Ini kayak aja sih Gue juga agak-agak lupa Ya anda tau sendiri Ingatan saya Gue agak lupa Beneran gak sih? Kayaknya sih Melbourne City itu Tidak ada Persib musim lalu Jadi ya kalau misalnya Kita mau targetin Untuk ACL musim ini Konteksnya kan berarti Yaudah Tim Indonesia sejauh apa nih? Sejarahnya di kompetisi ini Kalau misalnya di Releven Gak pernah sampai sejauh itu juga kan Jadi patokannya ya Di Keredemot ini Musim lalu Persib Bandung itu Main di ACL Dan berhasil nyampe ke Perempat final Kalau gak salah Jadi terjauhnya disitu Dan kalau misalnya Kita mau nyampe ke situ Karena kita kan debutan juga Di kompetisi ini kan Kalau mau nyampe Ke pencapaian tertinggi Tim Indonesia kompetisi ini Berarti menang disini Sekali udah cukup Maksudnya 2x 2 lag ya Tapi maksudnya Menang di Round of 16 Berarti kita langsung Udah ke Perempat final Kalau mau melampaui Pencapaian Persib Ya semifinal Jadi pencapaian terjauh Tim Indonesia Di ajang ini ya Kita Gitu loh Nusantara United Dan kebetulan Melbourne City Gak lain mereka Kita akan mulai training Yaudah udah lau banget Ajar gak ngambil training pak Emil Peters Ya boleh Collect the trophies Bayu Andika tuh emang lagi starter ya Kalau gak salah ya Ternyata Kalau misalnya Kalau misalnya Stop total Bener-bener gak main Tadi maksud gue Berarti kan ya bukan Bukan gak main FIFA Gak main FC Masih main sih Nge-record Timnas Tapi gak Gak ngonten krim Mungkin gitu loh Kalau di stop total Beneran Berapa ada Seminggu lebih kali ini Ada kangennya juga sih pak Mungkin emang Emang harus di stop dulu kali Emang harus ada breaknya tuh Langsung Karena gue kemarin kan kayak Tetap aja record 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 terus Gak berhenti meskipun Ngoceh-ngoceh mulu kan Begitu di stop Kayak ada yang Ada yang hilang Anjir rasanya Nah ini tapi akhirnya kembali Mesti kayak hal-hal simpel Kayak training Yang gue marah-marah mulu Tiap kali training Kalau bisa ganti-ganti Deal dan gagal mulu Ternyata Ada kangennya juga Nah liat aja Pleset gak tuh Ya terus Oke udah berhasil Aman Hmm wrong input Nah Oke Ini udah selesai Harusnya akan dapet Price proven Seperti biasa Emil Peters Brive dan Bayu Andika Baiklah Ini ada price count ya Ya baiklah Mari kita price count dulu Kalau konteks untuk Nusantara United Ya ini udah Apapun yang kita capai musim ini Ya akan Tercatat di buku sejarah klub Nusantara United Pencapaian terbaik Di musim terakhir saya Sebagai manager mereka Karena kita Debut Di kompetisi ini Pertama kalinya Dan ya levelnya Maksudnya Ada aja kemungkinan Tersingkir Sekarang gitu Dan besok Atau episode berikutnya Episode terakhir Bisa aja Tidak ada yang tau Maksudnya kemarin aja Lohan Hanoi bisa kalah Meskipun itu di Play highlight Tidak tau pak Apalagi saya sudah lama Tidak main lagi Karena kadang-kadang Gameplay Keren mode sama gameplay Kemarin gue pake kick off kan Ya udah jelas beda Meskipun tetep pake Player base Pake competitor mode Tapi difficultnya Lebih tinggi disini Lebih sulit Oke guys We'll be wrapping up now Thanks very much Tentu saja Bus untuk Nusantara Bisa Melihat Trafi Kembali ke line up Kemarin kan gue maininnya Si Zamorano Kalau gak salah ya Ini dia Line up dari Melbourne City FC Mereka itu 4-1-4-1 Leki 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 itu kan Berarti Pernah main di Australia kan Maksudnya timnya senior Australia kan Ballard Sultan Siapa tuh Sultan Mukanya bukan Buka orang Indonesia Tapi sih Malaysia kali Talbot Behitz gak bisa dimain Karena kartu merah Behitz juga pemain Australia kan Sisanya gue gak tau Siapapun sih Good Good Curtis Good Bukan sih tuh Kaptennya Oke Satu defensive midfielder Satu striker Tapi ada Dua pemain Di masing-masing flank mereka Berarti Itu yang berbahaya Mainnya wing play lagi Tepat sekali kan Oke Baiklah Kita langsung saja Ke Nusantara Arena Ke kandang Ini untuk jerseynya Sepertinya sih Aman harusnya Ada jersey lain gak mereka Oh biru ya biru Ya biru Manchester City lah kan City group kan City football group ini kan Ya udah itu aja Oke Terus Settingan kayaknya Gak pernah ada yang dirubah kan Ultimate On-on Bolanya bola ACL Ya sudah Aman Terus untuk line upnya Nusantara United Coba kita Lihat dulu Benchnya Aman sih gak ada masalah Oke Langsung saja Oh ini kemarin si Ward Sudah balik juga Dari loan Dia masih berapa Masih 20 tahun kan Jadi Jadi masih bisa dianggap 20 dong Bisa dimainin Terus untuk pemain-main Kayak kemarin tuh capek Gak bisa gue mainin Ishikawa Karena udah ngelewatin January Treasure Window Jadinya ya Udah-udah didaftarin Hitungannya Jadi bisa dimainin gitu ya Kemarin gak bisa dimainin soalnya kan Mainnya jam 11 siang banget ini Oke yuk Guys Gak tau apa bakal terjadi Pertama nih Terutama pertanyaan pertama lah Pertamanya ya Star Eleven seperti biasa Muhammad Rafi Sudah kembali ke Staring Eleven Dusantara United Di Liga juga Posisi kita Lumayan bagus Posisi 5 Dan kita Lihat dulu Ada perubahan gak Sultan Adil Namanya tuh Matthew Leckie Maximilian Ballard Tapi ratingnya Maksudnya gue kira Bakal 70-an ke atas semua pak Ternyata 60-an sih Bahkan ada 50-an ini 67 7 iya bener Curtis Good 69 Kenapa familiar amat ya Pernah main di Inggris apa Calum Talbot 69 Dia gak ada yang rating 70 bahkan Memang Memang gak Ini Leon Atel nih bahaya nih James New Awaduh New Wayne Huizen Nah itulah Memang gak bisa Deremen juga Meskipun rating gak ada yang 70 ya Tapi Tapi ya Bagus lah Yuk Kickoff Lack pertama Round of 16 AMC Champions League Jadi ini pertandingan Okat perdana nya Nusantara United Setelah 6 kali Tampil di Fase group Group pressure nya Tidak terlalu tinggi kan Waduh Dapat komang Oke bagus Masih aman Bayu Andika Mana Emil Peters Sudah lama Tidak nyebut nama Emil Peters Ini dia Ada Pergerakan dari Joel Kojo Kojo Kasih ke tengah langsung Cardi Tari Gun Shooting Keras Off target sayangnya Ya percobaan bagus Tapi udah ditutup itu sama Ya itu Curtis Good Itu center back Kaptennya kan Cuman bisa ke Yang deket berarti Jimenez Keeper nya Duel Duel Braif Ini Braif gue mana Di center mid ya Gak sadar bahkan Oke Kamuru Kasih ke Andika Braifatari Lihat Kojo Loh kok Boleh aja Dilewatin sih Apa itu bro Leki Nomor 7 Akan berhadapan dengan Jimmy Aronggear Right back Nusantara United Sultan Ke Leki Oke Fokus Nice tackle Ivan Bersih itu ya Pura-pura jatoh dia Bagus Rafi Kasih Cardi Tadi kan Braifatari Habar aja Mainnya Saya mencoba Menikmati beberapa Petra yang terakhir Bersama Nusantara Oke Jimmy Kedepan Kojo Braifatari Ruang tembak Shooting On target pertama Nusantara Nusantara Di benet 15 Dan Corner pertama juga Percobaan dari Braifatari Barusan Peters Ketengah Duel udara Kayaknya akan sulit Ada ruang Ada ruang Ya merah pula Untung masih on target Si Coba terus Ayo Mana Jimmy Aronger Dapet Oke Lihat Rafi Sampai jatoh Cedera Bahkan untuk main Nggak ada yang Apain Raffi padahal Emil Peters Ke belakang Jimmy Aronger Braifatari Ada tackle Ya nggak ada Far ya Kebiasaan nonton AFC Asian Cup U23 Far mulu FC24 Tidak Defar Bayu Andika Dihadang oleh Rene Perez Dapet Dapet Ya lari 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 terus Ikut terus Ikut terus Bayu Andika Bayu Andika Kojo Lihat Bayu Andika Terus Tengahnya Oke Braif Kojo Maju Jimmy Kasih Peters Susah banget ya Balikin Nggak bisa Ayo dua pemain Dua yang defense Ivan kejar dikit Nggak usah diambil Tapi Tengahnya kosong Itu soalnya Nggak sih kan Lagi nih Pasing lagi Nggak lo Dia malah gocek lo Untung aja masih off target Astaga Nggak dapet kayaknya ikram itu Goal kick Nusantara Cedera nomor 21 Itu tadi yang di Curi boranya sama Raffi kan Kayak Kamuru Ke Braif Ya Jauh Raffi Angkat ke Jimmy Langsung Emil Peters Hajar aja Ah Tengah jauh Harusnya kiri dong Jangan lapal Target dapet corner lagi Percewaan bagus Emil Peters Keepernya juga Udah nunggu di situ Corner Nusantara United Peters Ke Jimmy Arong Gear 1-0 Tadi udah ada sebenernya Dengan Jimmy juga kan Dari corner First blood Nusantara United Goal perdana berarti Untuk tim ini Di fase knockout Liga Champions Asia Goal yang membawa Nusantara United Unggul Satu goal On agregat berarti Jatuh Popain kenapa Gak tau tuh Pernah lompat doang Bareng sama Jimmy Oh Keplasnya sendiri Ente bang Bolanya gak tajam Sebenernya Tapi justru Malah bikin keepernya Susah Bolanya naik Soalnya Header yang bagus Terasa Rene Perez Berapa gak ketip main Berarti tadi Cederai Cederai bohongan Itu berarti Politidis Ke Lopain Dapet Nice Black Kojo Gerak Itu dia Lanjut Masih bisa Terus Terus Gak bisa Belakang Peter Strivella Pelan Terlalu pelan Kurang tinggi juga Command Duel Gak dapet lo Nabut Ayo Kamuru Out Yes Good job Win probability 73% Nusantara Dunaitin Harusnya underdog Kita padahal Raffi Kebayu Andika Kojo Cepet amat Ngerebutnya Rene Perez Curtis Good Kebalar Sepertinya Akan segera selesai Bapak pertama Injurton Coba semenit Talbot Bagus Kojo Masih ada Sempatan Nyerang terakhir Mungkin Cardi Tadigan Tidak lewat Enggak Hampir Dicur Dari belakang Tadi Dan itu dia Akhir Dari Bapak pertama Di Lag pertama Babak 16 besar Liga Champions Asia Goal Tunggal Dari Jimmy Rogier Dari Corner Corner Emil Peters Tadi kan Halftime 1-0 Mereka gak punya peluang kan Oh ada dua Deng Oh iya tadi kan Ikram kan Sepetang ke bola ya Babak kedua Langsung Idealnya Nambah Goal lagi Biar lag kedua Dinyantai Oke Cardi Tarigan Ke Raffi Bagus Bayu Andika Mana Kojo Kojo Dijaganya Pemain Gimana Gak susah Dapat bola Dia Oke Balard Agak kosong Belakangnya Bapak kedua Seperti biasa Lawan akan Semakin Megang Consession Dan sulit Direbut bolanya Gak usah Terlalu paksa Sultan Kembali ke belakang Balard Tengahnya Mesti jaga Dua nih Brahe sama Cardi Rata Mesti Aktif bantu Raffi Gerak Gerak Terus Terus Ya Dia Ballroll kan Ikram Buang Buang Itu Karena Lurus Itu Dapat Ikram Nice Oke Jimmy Angkat Ke Peters Cari Tarikan Mana Kojo Jual Kojo Dapat Udah 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 Di dalam Penguasaan Kojo Tadi Itu Bola Backnya Cepet Bawah Tapi Geraknya Raffi Angkat Ke Jimmy Lep Peters Ya Kojo Oke Geraknya Gak Disuruh Tadi Nah Nanggung Tapi Kurang Kurang Maju Bro Coba Belajar Dari Rafael Strike Di Cara Main Dia Maksudnya Bahaya Kan Kojo Nonton Pertandingin Timnas U23 Kemarin Waduh Satu Sama Sultan Selah Sedikit Lihat Nih Ivannya Juga Terlalu Maju Nggak Mundur Dia Posisinya Salah Kompang Udah Lagi Gerakin Saturan Satu Udah Nggak Ada Harapan Boat Keeper Nggak 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 Tambah 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 Nih 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 Unggul Lagi Peters Ya Privatari Sultan Adil Coba True Ball Bayuandika Gagal Pressing Lahaya Ini Lucky Fokus Fokus Malah Jatuh Bro Apa 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 itu Bayuandika Ya ampun Nice Kamuru Depan Langsung Oke Bayuandika Kosebola Joel Kojo Wah Udah Abis Tapi Nanya Kasih Tengah Oke Dimain Dimain Nice 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 Pada Masuk Nah Itu Tadi Yang Rating Tinggi Itu Ini Siapalah Namanya Itu Boleh Masuk Afrizal Arief Terus Dimasam Mungkas Terus Jimmy Main Di Liveback Bagas Satru Main Di Right Back Sama Saku Ganti Komang Boleh Abis Ya Sapi Ya Apa Yuk 5 Pergetan Main Di Menit 7-3 Untuk Nusantara United Abis Tamina Kojo Lari-lari Terus Kickoff Lari-lari Untuk Mengacaukan Konsentrasi Lawan Gak Apa-apa Arief Main Di Kiri Baker Pressing Lewat Dengan Mudahnya Ballard Dimasam Mungkas Jadi Box to Box 10 Menit Terakhir Eh Jangan Pembangunan Mbak Udah Punya Keunggulan Dibuat Light kedua Light kedua Main away Kita Lebih susah Biarin Biarin Aja Biarin Aja Dapet Bagus Jimmy Pindah Ke kiri Langsung Dapet Bola Oke Rafish Syarahil Afrizal Ya Ampun Kagak Nyambung Sama Kardetarigan Pulang 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 Dapet Nice Tackle Saku Dimas Muka Suase Bola Afrizal Nah Ini Baru Nyambung Salah Kardetarigan Peter Cepet Trubull Terlalu Terburu Buru Sepertinya Aduh Jimmy Terlalu Depan Itu Saku Si Agak Sulit Larinya Nah Elah Bahaya Ivar Sendirian Lihat Dua Sama Real Melbourne Sudah Ketepi Sama Ikram Loh Padahal Kirain Mau Passing Malah Dia Gocek Sendiri Dia Shoot Lagi Nah Itu Lurus Ikram Memang Kenceng Susah Cuman Harusnya Dapet Ikram Sayang Sekali Dua Kali Unggul Dua Kali Sama Melbourne Sudah Menit Berapa 89 Masih Keada Waktu Peters Afrizal Afrizal Kena Tiang Asuh Peluang Mas Nusantara United Untuk Langsung Merespon Gol Mereka Dapet Dapet Belum 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 Afrizal Peters Cardi Tarigan Bukan Cuman Satu Peluang Mas Dua Peluang Mas Gak ada Yang Jadi Gol Di Akhir Pertandingan Ya Sama Aja Kayak 0-0 Agregatnya Gak ada Way Gol Soalnya Eh Bentar Ini Ada Way Gol Ya Hah Bentar 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 Apa itu Ada Way Gol Itu Liga Satu Waktu EPL Indonesia Lupa Gue Acel Ya Bukan Lupa Kita Gak Pernah Men Di Acel Gak Tau Lah Kalau Ada Way Gol Bahaya Lagi Kita Berarti Mesti Nyetak Dua Gol Karena Mereka Punya Dua Way Gol Di Kandang Kita Kan Ya Apa Dua Peluang Terakhir Tadi Mereka Ya Banyak Akhirnya Musim Ini 60% Lagi Bull Possession Mereka Emil Peters Jadi Merda Match Satu Goal Satu Asis Jimmy Gol Cardi Tarigan Asis Kojo Ikram 5,8 Dua Penyelamatan Padahal Oke Like Kedualah Mungkin Mungkin Bisa Jadi Ada Si Way Goal Soalnya Gue inget Disini Kita Ngerebutin Soal Way Goal Cuman Mungkin Itu Kompetisi Domestic Yang Kita Musim Lalu Main Karena Kompetisi Kita Belum Pernah Main Musim Lalu Nggak Main Musim Lalu Maksud Ya Kalau Ngomongin Way Goal Iya Tapi Kalau Misalnya Nggak Ada Way Goal Nggak Si 0 0 Aja Sudah Satu Pertanian Ayo Bentar Cuman Bedanya Kita Jadi Tamu Main Away Yang Memang Kalau Misalnya Konteksnya Di Game Harusnya Nggak Ngaruh Kan Tapi Ada Kadang-kadang Suka Ngaruh Ke Berat Nggak Hanya Pemain Yang Anda Gerakin Sadar Nggak Sadar Terkadang Kayak Gitu Berarti Ini Petanian Yang Harus Main Padang Bisa Rotasi Aja Simulasi Rotasi Terus Kita Langsung Main Kedua Iya Kalau Di Levelnya Ini Tim Ter Nggak Sih Ada Alitihat Lebih kuat Dibanding Melbourne Seharusnya Sih Nggak Sih Masalahnya Alitihatnya Itu kan Kemarin Aduh Michael Singgi Lupa Maaf Ya Masalahnya Ada Benzema Ada Kante Fabinho Jota Tapi Kita Berhasil Ngalahin Alitihat Dua Kali Berarti Kemarin Sedangkan Ini Kita Gagal Menang Iya Kita Menang Dua Kali Lawan Alitihat Hmm Al-Nasar Menang 2-1 Dari Al-Ain Sudah Kita Langsung Lanjut Aja Bentar Ini Jangan Langsung Lanjut Lanjut Dulu Bang Ini Diatur Energi Fokus Ya Iya Oke Berarti Bisa Langsung Advance Diatur Dua Hari Gak Mungkin Pemain Tadi Pada Main Lagi Jadi Ini Match Day Terus Kita Langsung Tukar Aja Tukar Manual Ini Main Arief Terus Mori Terus Yansen Dimas Pamungkas Zamorano Kiri Isan Aji Kanan Mana Bagasatrio Bagasatrio Sutterback Ganti aja Oki Saku Terus Keeper Keeper Biarnya tetap Ikram Gak apa Ini Michael Singgi Tadi Minta main Minta main Masuk ke Bench Oke Terus Ini Langsung Kita Quick Sim Main di Kanan Harus Menang Ya Ya Ampun Wih Lawan Tim Promosi Siapa Nyata Gol Afrizal Menit 30 Masa Gak Bisa Menalun Tim Promosi Dan interview Persib kalah dari Dewa United Ya Berarti bulan ini Liga 1 gak menang sama sekali Dua yang Dua pertandingan sebelum tadi kan Lek pertama Kalah dan imbang Terus ini imbang lagi Padahal bulan Januarinya menang semua tuh pertandingan Liga 1 Most people were talking about Nusantara United having better players and being informed Ya iya makanya Saya ngamuk-ngamuk di ruang ganti Kagak menang lawan Semen Padang Ya bahkan di semua kompetisi sih Karena barusan gak menang juga di ACL kan Udah moral pastikan happy Pertandingan yang penting setelah ini Pertandingan penentuan ini Lanjut atau kagak Kalau misalnya Kalah udah itu pertandingan terakhir yang gue main Gue gak main pertandingan apa lagi pak Saya cuma mainan ACL doang musim ke 3 Kelar udah ini Kalau misalnya kita gak progres ke Perpat Vidal Oke berarti ini Istirahat lagi berarti ya Tapi share plus mereka jadinya Gak bisa harus performance fokus nih Yang ada The Sun 11 Kalau pemain main di benchnya Kayaknya boleh kita buat energi fokus semua Sub and reserve ya Dah Kalau begitu langsung saja Kita advance Jaraknya 2 hari lagi Dan ini ada apa Nusantara looking vulnerable Against Melbourne City Abu Shireh Pemain Borneo Mendapat penghargaan pemain terbaik Liga 1 bulan Januari Oke Tadi hasil imbang itu Membuat kita turun gak di Liga 1 Yap Turun satu tangga Dewa United yang menang Jadi nyalip kita Oke ini ada training lagi Dan ada Press count lagi ya Ambil lainnya udah tim utama kan Nah itu Cody Ward tuh Itu Cody Ward kan Atau Kamuru itu Kamuru deng Yuk Ya Kalau Cody Ward Nasionality udah di Indonesia Jadi gak ada masalah Ayo bro Beraih Fatari sekarang Hmm Hampir kena Oke Satu lagi ya Dah beres Dua lagi deng Buang aja Oke Mari Langsung kita menuju ke Australia Press count dulu sebelumnya Thanks guys We can get going now ya Menentukan siapa yang lulus ke perpat final berarti Tapi pelatihnya gak tau aturan away goal ada atau enggak di kompetisi ini Is this time difficult to call now? We know what we have to do Jawabannya sangat pede sekali Musim lalu debut Liga 1 Langsung juara Juaranya gak cuma sekedar juara regular series Sampai championship series Lagi semua yang bisa dijuarain Dijuarain Apakah musim ini bisa? Debut ACL Juara ACL Ya lebih susah tentu saja Dan masih cukup panjang perjalanan ya Karena ini baru ajaran of 16 kan Tapi Tidak ada 3 Tidak mungkin Meskipun kita Tim kuda hitam Di kompetisi ini Oke langsung kick off berarti Aduh Kenapa ya? Padahal mereka gak main loh tadi loh Hmm Tapi bisa sih Kalau misalnya masih 70 gitu Masih bisa sih Raffi berapa? Raffi 69 Jimmy 70 Masih bisa dipaksa sih Ini jelasnya kuning banget nih Putih bisa gak putih? Putih bisa sih Cuman ya kuning aja loh Gak apa Jarang banget Pake jersey kuning kan Yalah Apa tuh namanya? Ami Ami Park Ya tanggal 24 Februari Mainnya Siang Jam 1 Agregat 2 sama Kalau misalnya mau aman ya Menang aja udah Udah gak usah Nanya-nanya Wayguard atau gak kan Itu ada yang real face juga tuh Lain tuh Hah Jam 1 siang Masa gelap begini Let's go Let's go Gelap ini mah Apa yang jam 1 siang bro? Jam 1 siang waktu Indonesia kali ya Di Australia udah gelap Nah kita lihat dulu lanak mereka Caputo gak main nih tadi nih Formasi sama Leonatel Tadi juga gak starter Wih ganti pemain lu Mereka lu Ini Antonis tadi gak ada Baller tetep Nabo tetep Perez DMnya tetep BH udah bisa main Oke Start left back Florian Schuller tadi gak main Curtis gue tetep Talbot sama keeper juga tetep Laki yang gak dimainin malah Sultan Adil gak main Baiklah Ada sedikit Perubahan di Lanak dari Melbourne City Untuk menurut satara Tidak ada perubahan Sama seperti lag pertama tadi Kickoff langsung bawa pertama Agregat 2 sama Di Australia Lag kedua Round of 16 Liga Champions Asia Ini baru berasal Liga Champions Mainnya malam Tadi siang mainnya Langsung mencoba untuk Mencari celah Nusantara United Di meret-meret awal pertandingan Brava Tari Wih Malah lompat dia Pencet R2 ya Lompat bro Ini dia Natel Mengisi tempatnya Leki ya Yang tidak dimainkan Tackle bagus dari Ivan Izdihar Ikram Angkat ke Emil Peters Bahaya Bahaya bro Dibiarin malah itu loh Tackle lagi-lagi Dari Ivan Udah 2 tackle berhasil loh Belum genap 10 menit Pertanian Ivan Kojo Kekardi Tadigan Kosong Braif Hajar Masuk Peluang emas Nusantara United Dapet-dapet Aduh Jatuh Jatuh-jatuh terus nih Bayu Adika ya Anda kayak Kelly Sroyer kemarin main Jatuh mulu Harus diganti sepatu sih Mungkin pole-nya udah tumpul kali Nice Peters Itu kosong Kojo Itu kosong Kojo Ya Kojo Apa lagi bro Satu kosong Hmm Kepleset Selebrasi bang Akhirnya Joel Kojo Unggul 1 goal on aggregate Nusantara United Bagus Jatuh-jatuh cool duluan Dimulai dari Tackle Emil Peters Passingnya juga bagus Dan One on one Kali ini tidak di Sia-siakan Tidak seperti Braifatari tadi One on one gak goal Hmm Skinshot dulu bang Yuk Goal keberapa Kojo di kompetisi ini Baru 3 goal loh Ya tapi gak apa-apa lah Peran striker modern Gak cuma nyetak goal kok Selama timnya masih bisa Dapet hasil bagus Enggak ada masalah Pemain lainnya nyetak goal Schuller Main muda nih harusnya nih Regen Beige Oke Gak bisa jarak cuma 1 goal Kayak tadi sih Disamain terus 2 kali kan Deluxe pertama Talbot Kose bola Jaga oksi passingnya Mau balik badan dia Tinggal dikit Langsung passing Rene Perez Oke Rafi nya maju Dia langsung ngisi Disitu loh Bantu Braif Berantu Braif Bahaya banget itu Oke Komang Belum 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 Selesai Nice Komang 2 kali tackle Oke Peters Kojo ke Cardi Tadi kan Gak bisa Gak bisa Maju 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 Ya Baca Terlalu terbaca Biar Biar disitu Ya Disitu 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 Ya Nah Kamu udah balik Tengahnya jangan sampai kosong Nice tackle Ivan Gila Ivan Duh berapa tackle pak True ball True ball Alah kelamaan bro Kelamaan banget Gila Jauh banget pak Memasuki mana 30 Dilek kedua Duel Dapet tuh Bener Ini udah Kibaba kedua Tadi Gak bisa diambil Bolanya Schuller Ya Liatin aja Mundur lagi Kojo Bagus Jangan tinggal Braif Ya Tengah isi lagi Tengah Nah biarin aja Biarin Liat Liat Dua pemain harusnya dapet Ditu Tackle Nah colok dikit Dapet kan Kalau timing ketepat Colok dapet Kasih 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 Ya Onside Andika Peters Oke Sedikit awkward tadi Clearance dari backnya Kontrolnya sangat bagus Dari Komang Triarta Ivan Cakep sekali Passingnya Jimmy Aronggear Kekar Ditarigan Angkat yang jauh Bayu Andika Peters Nah Dapet lagi Dapet Dapet ya Kasih Wah Terlalu mudah dibaca bro Pelan juga Passingnya itu sih Braif Siapa sih tadi yang passing Braif kan Menit-menit Akhir bawah pertama Masih Kesulitan Merebut bola Nusantara Mereka juga Kesulitan Memasuki Sepertiga akhir Sih Lalu kalau begini terus Lama-lama tembus juga Stamina Raffi Udah setinggal berapa Tinggal sepertiga Satu menit Jura time Udah habis it Oke As it stands Berarti Nusantara Nusantara Nenek Tidak akan lolos Ke perpat final Kompetisi ini Goal dari Jolko Jol Unggul Agregat 3-2 Mari kita Cetak goal duluan Di bawah 2 Dua shot Untuk Nusantara Melbourne Tidak ada shot sama sekali Tapi posisi mereka Lihatnya 67% Bro Bola mereka lagi Ini kaget bisa diambil Pak Cuma bisa ngeliatin doang Mereka main bola Biarkan aja sih Kalau misalnya Maksa ambil Malah Kadang-kadang tuh Bikin kebobolan Nah 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 Iya Sama Udah tiga kali Berarti Tiga kali Unggul Derlek pertama Tiga kali disamain Itu udah ketackle Sama komang Padahal tuh Bualanya Udah dapet itu Pas banget Ada Antonis Disitu gerak Bisa pas banget Hebat Yuk fokus Kamuru Kita Megang bola juga harus Ditahan selama mungkin Berarti sih Jangan kerebut Karena kalau kerebut Susah lagi kerebut ya Ya ampun Baru ngomong pak Hmm Gawat ini Bisa-bisa pertanian terakhir Nusantara ini Dapet-dapet Oke Masih aman Bayu Andika Masa dua musim berturut-turut Dua tim Indonesia Disingkirin sama tim yang sama Melbourne Wah Ivan 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 Dapet-dapet Nice tackle Ivan Bersih Kardi Ke Joel Kojo Masih hidup bola Brai Fatari Bagus Sebenernya tutur Bolnya Andaikan lolos Bolanya Leon Atel Gagal tackle Dari Rafi Syrahil Bantu Bayu Andika Kaputo Wah Gawat Asli sih Ini pertama kalinya Mereka unggul 4-3 agar ikatnya Unggul mereka Ngeshoot langsung Loh gue kira bakal passing Kok bang sebenernya bisa tuh Kalau bisa Loh mau hampir Sudah tackle buat ngeblok Cuman ya Gue takutnya Gue cek kan Ikram harusnya bisa dapet Itu mungkin Hmm Ini udah saatnya Dua serakir berarti 4-4-2 4-2-4 maksudnya Afrizal masuk Udah long ball forward Terno padahal Yuk Rafi juga Stamirnya udah habis kan Gak pake Diversi midfielder nih berarti Yuk yuk 30 menit waktunya Harus cek takbul Ahmad Afrizal Offside Udah main on Offside trap lagi mereka Leky dimasukin sekarang Jatak ball tadi kan Barusan nih Tak putuh Balart Nice tackle komang Oke bayu andika Kebrai fatari Afrizal mesti naik sih Karena tuh barusan Kojo Dua pemainnya jaga Astaga naga Nice Jimmy Wah itu kalo gak dapet Kelar kita pak Astaga pasinya Kardi Kardi Astaga pasinya Masih selamat Gawang Nusantara Corner Melbourne Leonatel 20 menit tersisa Fokus bertahan dulu aja Bahaya Lagi-lagi Ikram Al-Ghivari Goal Kick Kok bisa Goal Kick Oke, koma Akat kebayu Andika Hey, ayo dong Kontrol bola begitu gak bisa loh Wah Selamat tinggal Nusantara United Kelar bro Dua goal Aduh, itu harusnya dia off-site-in aja gak sih Ivan-nya agak mundur itu Gue tadi gerakin Ifran Gak sampai 15 menit Selesaikah disini Berapa-berapa terakhir loh anjing Sumpah Kita harus hitah 2-0 soalnya Bagasatrio Kojo Kalau itu goal Kalau itu goal mungkin ada harapan Tapi tidak goal Dapet, dapet, dapet Drive Kojo Tinggal nendang pada lo itu loh Wah, selesai sih 5 menit terakhir Abad Afrizal Angkat bola Kojo Sebentar 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 Masih ada 3 menit Mungkin masih ada harapan Bentar Bentar dulu Biasakan nonton Nusantara sampai akhir Anjing cross di Afrizal Bisa begitu loh Finishingnya kojo bro Bentar Satu goal lagi bro Masih ada injury time 2 menit mungkin ini Udah concern pressure gue tadi Ini harus langsung dapet bola Kalau gak dapet bola Kelar pak Hey Brace kojo Weh, belum Kojo hat-trick Ayo, please Belum selesai pak Nanggung Asli-asli nanggung Rebut, rebut, rebut Asli-asli nanggung What the fuck Alarm Out Gagal Melaju ke perpat final Selesai sudah Gila Bener-bener selesai lo anjir 5-4 agregat Astaga naga Kita coba punya 4 shot lo Lebih banyak mereka Brace-nya kojo tidak cukup Goal ini ternyata hanyalah harapan palsu Ya pokoknya tadi pernah terakhir Ada kesempatan itu sih Pegang bola Ya udah selesai Ya udah selesai Gue udah bilang dari awal Gue cuma mainan ACL doang pak Tersingkir dari ACL berarti Iya Balik lagi kalo misalnya Konteksnya buat tim ini doang pak Bisa nyampe ke knockout udah bagus gitu loh Cuman Kita gagal Menyamai pencapaian terbaik tim Indonesia di kompetisi ini Persib dan Melbourne City FC Dua musim berturut-turut Nyingkirin wakil Indonesia dari ACL Dan ternyata ada away goal Yah Selesai sudah Jadi Episode 50 Episode terakhir Gue tinggal simulasi Liga 1 Terus Ngeliat stats pemain Dan udah selesai seriesnya berarti Gila anjir Agak sakit jujur sih Masalah sekarang saya baru kembali pak Saya baru back terus Udah Udah Langsung udah kelar anjing Maksudnya gue baru kembali nge-record krimot setelah sekian lama gitu loh Gue expect kayak masih ada Ada beberapa episode lagi lah Kelar udah Itu pertandingan tadi pertandingan terakhir Anda melihat Emil Peters Kojo dan lain-lain Ya tapi Mau gimana itu Ya itulah Kejamin sewak bola Lah pertama yang sebenernya mereka Nggak 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 Lalu bagus tadi sih Imbang Mereka ngimbangin kita dua kali setelah kita unggul dua kali gitu Tapi Maksudnya nggak sebagus setelah kedua mainnya Jadi itu kesempatan kita tadi lag pertama Pas main di kandang tuh Tapi kita nggak bisa manfaatin kesempatan itu dengan Baik Dan Nggak punya Keunggulan agregat Newsnya Melp City Teru Udah gitu doang Ya akhirnya harus dibayar dengan ini Tersingkir Ya jadi Pencapaian terbaik gue sebagai Manager Nusantara United adalah Ngebawa tim ini ke Babak 16 besar Liga Champions Asia Untuk Liga 1 Pokoknya Kan Piala Indonesia kemarin udah tersingkir kan Kalau nggak salah Tersingkir dimana kita kemarin Eh bukan Piala Presiden bang Ini dia Piala Indonesia Finalnya Arema Persebaya Kita tersingkir di Hah Oh disini Babak 32 besar Dikalahin Bayangkara Jadi emang udah nggak main juga kan Jadi emang udah tinggal sisa BRI Liga 1 Kompetisi Satu-satunya Musim ini berarti Gila loh Persija Persebaya Arema Borneo Terus ini ada Oh berarti Jepan Jepan Keremot dulu dong Gimana ini Nggak masalahnya nih Jepan Keremot tuh Di antara Di tengah-tengah Nusantara pak Ya ntar lah Ntar lah saya pikir lah Antara dua-duanya naik di hari yang sama Tuh gimana gue nggak tau Harusnya Jepan Keremot dulu Berarti sih Ini tinggal disimulasi aja kan Terus tinggal sampai selesai Ya episode 50 Palingan cuma 10 menit lah Cuma simulasi Sampai akhir doang Ini Liga 1 Kalau misalnya lanjut Championship Series Mungkin agak lebih panjang sedikit Durasinya Habis itu ya Tinggal ngeliat Start pemain Sepanjang musim ketiga Dan udah beres Saya resign Saya kabur dari Indonesia Ya ini kan maksudnya Ngelatih Indonesia Sekali-sekalinya kan Nggak lagi tapi Sudah Pengalaman sekali Cukup USA lah Dan Hungaria Kemarin tuh squad Jepangnya Lagi Yang masih mainin muda kan Jadi boleh pake Squad ini lagi aja kali ya Ya ini kan Joel Chima Fujita Haa ada nih Ini kemarin nih Kan Jepang juara kan Piala Asia kan Pemain terbaik Player future ramen Kalau nggak salah dia deh Joel Chima Fujita nih Berapa umur Berapa dia 22 Ya disini 24 sih Karena ini dari tahun 2002 Berapa 2025 2026 ini Ya ini kebetulan Belum-belum Seperti coba Karena kemarin kan gue Sim kan Pertandingan Jepang yang Ini Ini Ya ini Yang lawan Itu apa ya Brunei ya Brunei Brunei sampai landai utara Jadinya Ini tuh International break terakhir Terus Udah nggak ada lagi Bulan Juni Ini disini berarti 2026 ya Piala dunia Langsung dimulai Jadi Nusa Tarionati Tinggal kelar Terus Jepang kerempat Udah beres langsung Tapi gue jujur Nggak nyangka kelar Beneran disini Anjir pak Ya ampun Ya sudah Tapi lah Mau gimana lagi pak Ya udah Kelar udah Beres Bukannya gue yang Buru-buru mau kelar Gue tadi berusaha juga Semaksimu mungkin Masih terlalu kuat Berarti ACL Untuk Tim yang Musim lalu Baru dipromosi Ke top flight Di Indonesia Memang tidak semudah itu Berarti Baiklah Kalau begitu Terima kasih Buat Anjir yang sudah nonton Mohon maaf Tidak bisa membawa Tim ini lebih jauh lagi Di Liga Champions Asia Sampai jumpa Di episode terakhir Perpisahan Dan juga Lanjutan Keremot bersama Jepang Yang Masih bagian dari Universe ini Jadi masih ada Yusaku Yamadera lah At least Pemain dari Nusantara Yang akan anda lihat Ada di Squad Jepang Saya nanti dibawa Ke Piala Dunia 2026 Sampai jumpa Dan Terima kasih Sudah menyaksikan Dua pertandingan Babak 16 besar ACL Bye semua Thank you Terima kasih telah menonton